Intro Yang ke sembilan Dari adab membaca Al-Quran yaitu Dalam bersuara Suara ada yang keras, ada yang pelan Tapi minimal di dalam membaca Al-Quran itu Mengeluarkan suara sehingga ia mendengarkan apa yang ia baca Itu minimalnya Jadi bukan di dalam hati Atau bukan hanya Menggerakkan lisannya Tanpa mengeluarkan Suara bahkan Ia sendiri tidak mendengarnya Namanya membaca Itu Dengan melafatkan Atau mengeluarkan Suara minimal dia sendiri yang mendengarkan Karena bacaan itu adalah Ibarat antakti'isot bil huruf Walabudda min sotin Minimalnya Mayus mi unafsahu Itu minimalnya Kalau dalam sholat Malah batal kalau dia sampai tidak mendengarkan Apa yang dia baca oleh dirinya Kepada dirinya Lah ada pun keras Yang membuat orang lain Mendengar atau terdengar bacaannya Itu terkadang Mahbub Terkadang makruh Mahbub Bagus Terkadang makruh Berarti buruk Tidak benar Dan itu ada beberapa riwayat Antara yang jahir Keras Sehingga yang lain mendengar Al-kata terdengar Ada yang Hanya dia yang lain Tidak mendengarkan Dan memiliki Dalil-dalil Tersendiri Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Tentang kesunahan Sir Artinya membaca dengan Pelan Fadlu kira atis sir Ala kira atil alaniyah Kafadli sodakotis sir Ala sodakotil alaniyah Keutamaan membaca Al-Quran dengan sir Pelan Atas Membaca dengan alaniyah Keras Kafadli sodakotis sir Ala sodakotil alaniyah Seperti keutamaan Sedekah rahasia Atas sedekah Alaniyah terang-terangan Dalam Riwayat yang lain Al-jahir bil-Gur'an Kal-jahir bil-sodakot Wal-musir rubihi Kal-musir ribi sodakot Orang yang keras Membaca Al-Gur'an Itu seperti orang Yang menampakkan Sedekahnya Sedekah dengan terang-terangan Wal-musir rubihi Dan yang membaca Al-Gur'an Dengan sir pelan Yang tidak didengar Oleh yang lain Itu kal-musir bil-sodakot Seperti orang yang Merahasiakan Sedekahnya Kita sudah tahu Keutamaan sodakotus sir Dan sodakotul Alaniyah Al-akhilaf Ada perbedaan Di situ antara Ulama di antara Keduanya Kalau secara global Sodakotus sir Itu lebih Afdal Sebagaimana Allah berfirman Intubdu sodakati Fani'imahiyya Wa intukfuha Fahuwa khairul Lakum Intubdu sodakat Fani'imahi Itu adalah Kenikmatan Itu adalah Kebagusan Kebaikan Wa intukfuha Fahuwa khairul lakum Kalau kalian sembunyikan Tidak ada yang mengetahunya Fahuwa khairul lakum Dan itu lebih baik Untuk kamu Karena apa Lebih menjaga Dari Sombong Lebih menjaga Daripada Ria Dan lebih menjaga Daripada Ujub Bangga Bangga diri Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Nabi Bersabda Sodakotus sir Tafzulu Ya Atau sodakotus sir Tutfi'u Ghazabarab Sodakah Rahasia Diam-diam Itu dapat Memadamkan Ghazabarab Kemarahan Allah Atau murganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam riwayat Yang menerangkan Tentang Hal tersebut Dikatakan Rasulullah Amal yang dilakukan Secara rahasia Itu mengungguli Amal yang dilakukan Secara alania 70 kali lipat Perbandingannya itu 70 kali lipat Diunggul Amalus Sir Amal Sembunyi Sembunyi Yang tidak Kita ketahui Dengan yang Lain Sebagaimana Juga Nabi bersabda Khairu rizki Mayakfi Wa khairu zikri Al-khafi Sebaik-baiknya Rizik Itu yang Cukup Bukan Lebih Yang cukup Kalau kita kan Nyari yang lebih Yang cukup Sebaik-baiknya Rizki Itu adalah Yang cukup Wa khairu zikir Al-khafi Dan sebaik-baiknya Zikir Itu Al-khafi Yang sembunyi Artinya tidak Keras Dan Nabi pun Pernah melarang Membaca Al-Quran Dengan keras Khususnya Di antara Maghrib dan Isya Karena mereka Berkumpul di masjid Sehingga Jangan keras-kerasan Ini bacanya keras Ini bacanya keras Akhirnya apa Seperti orang yang berantem Sautan Keras-kerasan Dilarang sama Nabi Sallallahu alaihi Rasalam Karena itu Kalau Saudakotus sir Dan alania Itu Terdapat perbedaan Di antara Geduanya Maka di dalam Membaca Al-Quran Pun juga sama Membaca dengan keras Dan sir Itu ada Perbedaan Dan ada keadaan Kapan Dianjurkan kita Dengan keras Kapan tidak Dianjurkan Kapan dianjurkan Dengan sir Dan kapan tidak Dianjurkan dengan Sir Karena itu ada Beberapa cerita Di situ Tentang Apa Baiknya itu Sir Pelan Seperti mana Pernah Said bin Lemusayyab Mendengarkan Pada suatu malam Di masjidnya Nabi itu Bacaan Al-Quran Lah yang membaca Saat itu Adalah Sena Omar bin Abdul Aziz Sena Omar bin Abdul Aziz Membaca Al-Quran Dengan suara yang keras Dan beliau ini Suaranya enak Merdu Suaranya Lalu Saat bin Lemusayyab Mengatakan kepada Budaknya Pergilah ke orang Yang sholat itu Atau orang yang sedang Membaca Perintahkan dia Untuk Menurunkan Suaranya Memelankan Suaranya Hanya katanya Si Budak tadi Itu Masjid ini Bukan hanya Untuk kita Artinya apa Yang lain juga Punya Bagiannya Maka Si Said Ben Lemusayyab Mengangkat suaranya Kalau kamu Sholatnya ini Ikhlas Lillahi Ta'ala Maka pelankan suaramu Kalau kamu Tujuannya Bukan Allah Maka Ketahuilah Mereka Tidak akan Memberikan apapun Tidak akan Menyelamatkan kamu Atau memberikan Kemanfaatan Kepada kamu Sedikitpun Hanya Sena Omar Bin Abdul Aziz Memelankan Suaranya Dan Mempercepat Sholatnya Setelah salam Mengambil sandalnya Pergi Sena Omar Bin Abdul Aziz Padahal saat itu Beliau adalah Amirul Madinah Menunjukkan Bahwasannya apa Sir Pelan Itu lebih Afdal Ada lagi Yang disunakan Dalil kesunahan Untuk membacanya Dengan keras Nabi pernah Mendengarkan Seseorang Apa Jama'at Ada beberapa Jama'at Daripada Sahabatnya Nabi Yang mengeraskan Bacaan Al-Gur'annya Di sholat malam Nabi Membiarkan Al-Gur'an Membenarkan Hal tersebut Lalu Nabi Mengatakan apa Katanya Nabi Jika salah satu Daripada Kalian Bangun Malam Sholat Ketika kita Ketika kita Salat malam Kita punya Makmum Yang tidak Terlihat Maka Keraskan Bacaan Kamu Rasul Sallallahu Assalam Pernah 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 juga Nabi Lewat Melewati Tiga orang Daripada Sahabatnya Yang mereka Semuanya Ini Berbeda Keadaannya Sinabu Bakar Memelankan Suaranya Ditanya Sama Nabi Tentang Itu Katanya Sinabu Bakar Yang aku Bermunajat Kepadanya Ia Mendengarkanku Walaupun aku Pelan Dia mendengarkanku Yaitu Allah Lewat Sinabu Membacanya Dengan Keras Ditanya Sama Rasulullah Kenapa Kamu Membaca Dengan Keras Katanya Sinabu Umar Aku Membangunkan Wasnan Yaitu Setan Yang Mengganggu Dalam Membaca Al-Quran Dan Misalnya Dan aku Mengusir Setan Lewat Bilal Lewat Bilal Membaca Ayat Dari Surat Ini Kemudian Membaca Ayat Dari Surat Ini Ditanya Sama Nabi Kenapa Kok Kayak Baca Cuplikan Cuplikan Ayat Ini Dibaca Kemudian Ayat Yang lain Dibaca Nanti Pindah Lagi Ayat Yang Yang Lain Kalau Kita Bacakan Urut Dari Ayat Ke Ayat Atau Dari Surat Ke Surat Ini Surat Ini Nanti Surat Itu Nanti Surat Ini Terus Katanya Nabi Kenapa Kamu melakukan Ini Katanya Bila Akhlitu Tayyip Tayyip Aku Campurkan Yang Baik Dengan Yang Baik Seperti Orang Ngemix Minuman Atau Parfum Misalnya Kan Nggak Mungkin Dia Mix Yang Nggak Pantes Yang Nggak Cocok Kopi Dengan Gula Begitu Juga Teh Dengan Gula Atau Dengan Susu Kopi Gula Dan Susu Kan Gitu Kalau Dicampur Kopi Dan Teh Gula Nggak Cocok Campur Yang Baik Dengan Yang Baik Mencampurkan Yang Pantes Dengan Yang Pantes Katanya Rasulullah Kullukum Kut Ahsana Wa Ashab Semua Daripada Kalian Adalah Telah Melakukan Kebaikan Dan Benar Disitu Dijerangkan Adanya Sir Pelan Seperti Senah Umar Berarti Menggabungkan Di antara Hadis Ini Terus Yang Baik Yang Baik Baik Orang Ya Sir Itu Lebih Baik Kenapa Lebih Jauh Daripada Sifat Ria Atau Berbuat Buat Tentunya Bagi Siapa Bagi Orang Yang Tidak Aman Kepada Dirinya Atas Dirinya Tapi Kalau Orang Yang Aman Kepada Dirinya Dan Tidak Mengganggu Yang Lainnya Dengan Bacaannya Maka Jahar Lebih Afdol Buatnya Jahar Lebih Afdol Kenapa Kebaikan Yang Dilakukan Olehnya Dan Didapatkan Yang Lainnya Itu Tentunya Lebih Utama Daripada Kebaikan Yang Dilakukan Olehnya Tapi Hanya Untuknya Seperti Seperti Yang Pernah kita Sampaikan Fal Khairul Muta'addi Afdol Minallazim Kebaikan Yang Menyebar Tertular Darinya Kepada Yang Lain Itu Lebih Utama Daripada Kebaikan Yang Hanya Ada Pada Dirinya Dia Melakukan Tapi Kebaikan Itu Kepada Dirinya Makanya Kayak Puasa Sunnah Itu Kan Kebaikan Untuk Pribadi Orang Tapi Mengajar Mencari Ilmu Itu Kebaikan Yang Bisa Bukan Hanya Untuknya Tapi Kepada Yang Lain Maka Itu Lebih Afdol Daripada Puasa Sunnah Begitu Juga Daripada Salat Sunnah Membaca Hezib Membaca Wirit Untuknya Bukan Untuk Yang Lain Tapi Ketika Dia Melakukan Kebaikan Kebaikan Itu Bukan Hanya Untuknya Tapi Kepada Yang Lain Juga Mendapatkannya Meraihnya Maka Itu Lebih Baik Lebih Baik Jadi Ada Perbedaan Antara Membaca Dengan Pelan Dan Membaca Dengan Keras Walah Hasil Disitu Ada Mana yang Afdol Dan mana yang Tidak Afdol Tergantung Keadaan Dan Keadaan Orang Ataupun Keadaan Waktu Tidak